Assalamualaikum, hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga sehat selalu Cerita epik kali ini berjudul Timun Emas Pada zaman dahulu kala, hiduplah sepasang suami istri yang miskin dan baik hati Mereka berdua adalah petani Setiap pagi mereka pergi ke ladang untuk bekerja Ladang itu berada di belakang rumah mereka Rumah mereka berada di tepi hutan, agak jauh dari rumah penduduk lainnya Sudah sangat lama mereka hanya hidup berdua dan belum juga dikaruniai seorang anak Tawa candas seorang anak kecil sangat mereka rindukan Mereka selalu berdoa kepada Tuhan agar dikaruniai seorang anak yang baik dan berbakti pada orang tua Ya Allah, berikanlah hambamu ini seorang anak yang baik dan berbakti pada orang tua Ya Allah, kami mohon lengkapilah hidup kami, hadirkanlah seorang anak untuk kami rawat Kata ibu petani dalam doanya Pada suatu malam ketika mereka sedang berdoa lewatlah seorang raksasa di tepi hutan itu Raksasa itu tiba-tiba berhenti karena mendengar rintihan doa dari ibu petani Karena iba mendengar rintihan doa dari ibu petani, dia bermaksud menolongnya Raksasa itu kemudian memanggil kedua petani itu Hai petani yang ada di dalam rumah, keluarlah Kata raksasa besar itu Mendengar suara yang menggelegar itu, bapak dan ibu petani tiba-tiba terkejut Dengan rasa takut, bapak dan ibu petani itu berjalan pelan untuk keluar rumah Sesampai di halaman rumah, tampak sesosok raksasa yang sangat besar berdiri dengan kokoh Hai petani, apakah kalian sungguh-sungguh ingin mempunyai anak? Aku bisa mengambulkan permintaan kalian, tapi ada syaratnya Apakah kalian bersedia? Tanya raksasa itu dengan suaranya yang menggelegar Bapak dan ibu petani benar-benar terkejut mendengar apa yang raksasa itu katakan Rasa takut bercampur dengan gembira menghinggapi mereka berdua Baiklah, kami bersedia Tuhan Raksasa Tolong katakan apa syaratnya Ucap bapak dan ibu petani dengan sedikit gemetar Hmm, jangan sampai kalian inggar janji padaku Ucap raksasa itu Raksasa besar itu kemudian mengulurkan tangan besarnya Memberikan sebutir bici timun kepada bapak dan ibu petani Tanamlah biji timun ini Kelak peliharalah anak yang kuberikan padamu Beri ia makan yang banyak supaya kemu Aku akan menjemputnya saat ia berusia 15 tahun Ucap si raksasa menggelegar Keesokan paginya bapak dan ibu petani segera menanam biji ketimun itu Setelah beberapa hari Tumbuhlah tunas dari dalam tanah Tepat di mana biji timun itu ditanam Mereka merawat tanaman itu dengan sebaik-baiknya Dari hari ke hari tanaman itu tumbuh dengan subur Tampak tanaman ini berbeda dengan tanaman mentimun lainnya Tanaman ini memiliki daun yang lebih lebar Dan batangnya terlihat kokoh dan kuat Beberapa hari berlalu Nampaklah sebuah mentimun yang sangat besar Menggantung pada salah satu dahan Buah timun ini berwarna kuning keemasan Sepertinya buah timun ini sudah sangat matang Sebaiknya kita memetiknya suamiku Ucap ibu petani seraya menoleh kepada bapak petani Yang berada tak jauh di belakangnya Aku rasa juga begitu Ucap bapak petani sambil mengulurkan pisau kecil Untuk memotong tangkainya Ibu petani segera meraih pisau kecil Dari tangan bapak petani Lalu memotong tangkai timun besar itu Bapak petani mengangkat timun itu Dibantu ibu petani Istriku buah timun ini sangat besar dan berat Kita harus berhati-hati membawanya Ucap bapak petani mengingatkan Mereka membawa timun itu ke rumah Sesampainya di rumah Mereka meletakkan timun itu Di atas meja yang agak besar Belahlah timun ini dengan hati-hati istriku Ucap bapak petani Ibu petani lalu membelah timun itu Dengan sangat lembut dan hati-hati Setelah timun itu terbelah Keluarlah sinar yang sangat menyilaukan Dari dalam timun itu Tampaklah sesosok bayi wanita yang mungil Dari dalaman timun itu Alangkah terkejutnya bapak dan ibu petani Mereka terlihat gembira melihat sosok bayi itu Suamiku kita beri nama bayi ini timun emas Ucap ibu petani yang terlihat bahagia Nama yang bagus istriku Ucap bapak petani dengan senyum Dari hari ke hari Bapak dan ibu petani merawat timun emas Dengan penuh kasih sayang Timun emas tumbuh menjadi gadis yang cantik Dan sangat pintar Dia adalah gadis yang ceria Dan sangat berbakti pada bapak dan ibu petani Dia suka bermain sambil membantu Bapak dan ibu petani di ladang Ibu, ayah, ladang ini sungguh asik buat aku bermain Teriak timun emas dengan riang gembira Sambil melompat kesana kemari Bapak dan ibu petani sering tertawa bahagia Melihat kelucuan timun emas Tak lupa bapak dan ibu petani selalu berdoa Berterima kasih kepada Tuhan Dan juga mendoakan timun emas Agar menjadi anak yang berguna bagi sesama Kini timun emas telah berusia 14 tahun Dia tumbuh semakin cantik Ceria dan menjadi gadis yang baik hati Di suatu pagi Ketika bapak dan ibu petani sedang berladang di kebunnya Nampak pula timun emas di kejauhan Sedang memindahkan bibit tanaman dengan riang gembira Beberapa saat kemudian Sang ibu memanggil timun emas Nah cepatlah kemari Ada yang ingin bapak ibumu ceritakan Teriak sang ibu memanggil timun emas Baik ibu Teriak timun emas yang sedang berlarian Membawa bibit tanaman ke sebuah kota kayu Setelah beberapa saat Tampak mereka bertiga duduk di bawah pohon yang sangat teduh di dekat ladang Angin sepoi-sepoi berhembus tanpa henti Istriku ceritakanlah Sudah saatnya timun emas mengetahui siapa dirinya Ucap bapak petani kepada ibu petani sambil tersenyum Apakah yang ingin bapak dan ibu ceritakan padaku Tanya timun emas Nah ibu akan ceritakan kisahmu Dengarkanlah baik-baik Ucap sang ibu seraya meletakkan tangannya di bahu timun emas Dengan lembut sambil tersenyum Lalu ibu menceritakan semua kejadian dari awal Sampai akhir dengan pelan kepada timun emas Kejadian saat raksasa itu datang Dan janji mereka kepada sang raksasa Mendengar semua cerita itu Mata timun emas berlinang air mata Ibu, ayah, aku tak ingin berpisah dengan kalian Aku ingin tinggal bersama kalian Mungkin raksasa itu akan memakanku Apa yang harus timun emas lakukan? Ucap timun emas memohon sambil menangis Nak, ayah ibumu ini sangat menyayangimu Dan kami tahu kau anak yang pandai dan cerdas Kami yakin kau akan menggunakan kepandainmu Untuk menghadapi raksasa itu Kata sang ibu seraya mengulurkan tangannya Memberikan tiga bungkusan kecil kepada timun emas Gunakan tiga benda ajaib ini ketika kau melawan raksasa itu Ucap sang ibu sambil mengusap air mata yang jatuh dari pipi timun emas Baik ibu, timun emas akan mengingat pesan ayah dan ibu Jawab timun emas sambil memeluk ibunya Keesokan harinya ketika mereka sedang di ladang Tiba-tiba mendengar suara gemuruh Tampak sosok raksasa yang tinggi besar Menyebab pepohonan di tepi hutan itu Hai petani, aku datang untuk menagih janji kalian Kata raksasa itu menggelegar Timun emas terkejut melihat sosok raksasa yang besar dan menakutkan itu Ayah, apakah ini raksasa yang kalian ceritakan padaku? Ucap timun emas sambil menoleh ke arah ayahnya Benar nak, dialah raksasa itu Ucap bapak petani Cepat berikan anak itu padaku Aku sudah sangat lapar Kata raksasa itu sambil membelalakan matanya yang besar Hei raksasa bodoh, akulah yang kau cari Tangkap aku kalau kau bisa Teriak timun emas dengan lantang Secepatnya timun emas segera berlari ke arah raksasa itu Dan melewati celah di antara kaki raksasa itu Raksasa itu menoleh ke belakang Melihat timun emas yang baru saja berlari lewat di antara kakinya Hai jangan lari kau, kau adalah makan siangku Teriak raksasa itu sambil berlari mengejar timun emas Langkah kaki raksasa itu menyebabkan tanah di sekitarnya bergetar Tampak raksasa itu berlari menjauh dari ladang mengejar timun emas Melihat kejadian itu sang ibu menangis Ya Allah selamatkanlah timun emas Ucap sang ibu berdoa dalam tangisnya Sambil terduduk dan melihat timun emas yang jauh di sana Dikejar oleh raksasa yang besar dan mengerikan Timun emas adalah anak yang cerdik dan gesit Dia melompat ke sana kemari Menghindari batu dan ranting yang menghalanginya ketika berlari Dengan langkah kaki yang lebar Raksasa itu segera menyusul timun emas Kini raksasa itu sudah sangat dekat dengan timun emas Timun emas menyadari hal ini Segera ia teringat bungkusan yang diberikan sang ibu padanya Dia mengambil satu kantong kecil dan menemukan biji-biji mentimun dari dalam kantong kecil itu Dengan segera timun emas melemparkan biji-biji mentimun itu ke arah raksasa yang mengejarnya Tiba-tiba keajaiban terjadi Biji-biji itu tumbuh dengan sangat lebat menjerat tubuh raksasa besar itu Tumbuhan berduri itu menjalar menjerat sang raksasa Raksasa itu tidak dapat bergerak Tubuhnya berdarah tergores oleh duri di sana sini Dia meronta melepaskan diri dari ceratan tanaman yang melilit di sekujur tubuhnya Raksasa itu pun tampak semakin marah Timun emas menghelah nafas ketika menyaksikan raksasa itu Meronta melepaskan diri dari ceratan tanaman itu Beberapa saat kemudian Raksasa itu tampaknya berhasil melepaskan diri Dari ceratan tanaman yang sangat lebat itu Wah tak ada yang bisa menghalangiku untuk memakanmu Tariak raksasa besar itu dengan sangat marah Timun emas terkejut dan segera berlari lagi menjauh dari raksasa besar itu Ketika raksasa itu hampir mendekati timun emas Timun emas segera mengambil bungkusan kedua pemberian ibunya Timun emas mendapati segenggam garam dari dalam kantong kecil itu Dengan segera melemparkannya ke arah raksasa yang hampir menggapai dirinya Tiba-tiba garam yang ia lemparkan berubah menjadi lautan yang sangat luas Raksasa itu terkejut mendapati dirinya hampir tenggelam di laut itu Tubuhnya yang penuh luka dari duri tanaman yang tadi Kini terkena air laut membuat tubuh raksasa itu terasa perih Tanpa diduga ternyata raksasa itu bisa berenang Raksasa itu segera berenang dengan perlahan menuju timun emas Wah anak kecil lautan ini bukan penghalang bagiku Menyerahlah dan mencari makan siangku Teriak raksasa itu Timun emas pun terkejut dan segera berlari lagi menjauh dari raksasa itu Raksasa itu tampak kelelahan Ia seharian belum makan Tenaganya sudah hampir terkuras habis Ketika melepaskan diri dari ceratan tanaman dan berenang di laut yang timun emas ciptakan Apalagi kemarahan dirinya membuat tenaganya semakin terkuras Namun teringat lezatnya daging timun emas Ia segera berlari lagi mengejar timun emas Raksasa itu mengerahkan segenap tenaganya untuk mendahului timun emas Dalam sekejap raksasa itu mampu mendahului timun emas berlari Timun emas terkejut melihat sosok raksasa yang sudah berdiri di hadapannya Timun emas segera menghentikan larinya Ia menatap sosok raksasa yang besar dan menakutkan telah berdiri di depannya Kini tinggal satu bungkus ajaib yang dia punya Hai mau lari kemana kau timun lezat Aku akan segera memakanmu Teriak raksasa itu sambil mengulurkan tangannya merahih timun emas Dengan lincah timun emas menghindari tangan besar yang hendak merahih dirinya Tapi ia terhuyung-huyung karena angin yang tercipta dari kibasan tangan raksasa yang hendak merahih dirinya Dengan cepat ia mengeluarkan isi bungkusan ketiga Ternyata isi bungkusan ketiga adalah terasi Timun emas kemudian memejamkan mata sebentar sambil menggenggam terasi seraya berdoa Ya Allah kumohon bantuan darimu Ucap timun emas sambil membuka matanya Lalu ia melemparkan segenggam terasi itu ke arah raksasa itu Tiba-tiba terasi itu berubah menjadi lautan lumpur Raksasa itu terkejut mendapati dirinya berada di tengah-tengah lautan lumpur Raksasa itu pun meronta berusaha melepaskan diri dari lumpur yang seolah-olah menghisapnya Tetapi semakin ia meronta semakin cepat pula tubuhnya terbenam ke dalam lumpur Tubuh raksasa yang sudah sangat kelelahan tak mampu membebaskan dirinya dari lumpur itu Pada akhirnya tubuh raksasa itu pun seluruhnya terbenam di dalam lumpur Terdengar raungan menggelegar dari dalam lumpur Dan raksasa itu pun akhirnya mati Timun emas berdoa mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Ia segera pulang dan menemui bapak dan ibu petani yang amat ia cintai Ayah ibu teriak timun emas sambil berlari di kejauhan Ayah dan ibu petani terkejut dan segera berdiri melihat timun emas berlari ke arah dirinya Syukurlah kau selamat nak teriak Teriak sang ibu segera memeluk timun emas Akhirnya mereka terbebas dari ancaman sang raksasa Kini mereka hidup damai dan bahagia Pesan dari cerita timun emas adalah Mintalah sesuatu hanya kepada Tuhan yang Maha Esa sang pencipta Dan hanya Allah sebaik-baiknya sang penolong kita Oke teman-teman sampai ketemu di cerita epik selanjutnya Terima kasih telah menonton